Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman di channel YouTube saya disini saya akan berbagi pengalaman aja ya untuk komplain di Tokopedia saya disini posisi sebagai penjual kemudian ada salah satu pembeli saya komplain ya barangnya itu nyampe dalam keadaan rusak atau retak gitu ya rusak retak penyot ya jadi sebagian aja ya sebagian dari total barang itu ada yang rusak dan penyot gitu ya retak juga dan disini saya akan berbagi proses komplainnya ya ini saya jual antena ya antena dan disini saya mewajibkan pembeli ini untuk membeli juga asuransi pengirimannya jadi kalau ada apa-apa di pengiriman ya barang rusak retak ya meskipun sebagian aja atau rusak semua itu kita dapat proteksi ya dari atuk asuransi dan disini pentingnya asuransi Oke nah ini ada barangnya antena kentrin pengajuan klaim asuransi barang yang rusak disini pada tanggal 19 Mei ya tahun 2023 pembeli saya klaim dia memberikan keterangan tentang barang yang diterima yaitu retak dan penyot ya disini di pembelinya lumayan pintar sih ya lumayan maksudnya lumayan bisa diajak komunikasi tidak tidak mau menang sendiri jadi ada komunikasi dua arah nah itu yang terpenting sih ya supaya klaim asuransinya itu berjalan fair antara pembeli dan penjual gitu kemudian disini dia meminta uang kembali eh yang rusak aja gitu sebenarnya ya tapi saya menyarankan untuk menggunakan asuransi kemudian dia memberikan bukti juga bukti video kalau barangnya saya rusak dan kita mulai di diskusinya ya di sini saya load dulu chat-chatnya dari awal nah ini dan ya dia minta tolong untuk kirim uang ya untuk ganti yang rusak sebagiannya itu aja karena merasa dia itu hal itu aja udah fair gitu ya tapi kalau saya sarankan ini ya saya sarankan untuk mengikuti langkah-langkah klaim asuransinya ya jadi lebih fair lagi ya jika kita menggunakan jika kita mengklaim asuransi yang telah kita beli atau yang dipakai pembeli jadi lebih fair lagi jika klaimnya cair ya kemudian disini juga saya udah suruh untuk mengikuti aturan langkah-langkah klaimnya kemudian Tokopedia Care nya juga sangat responsif ya sangat cepat memberikan arahan harus gini harus gitu ya antara pembeli dan penjual nah ini contohnya disini saya sebagai penjual disuruh untuk menyertakan bukti ya bukti video video sebelum dikirim ke pembeli yaitu pengemasannya pengecekan barang hingga pengemasan barangnya sebelum dikirim ke pembeli setelah itu screen record ya screen record video tersebut ya propertiesnya info filenya itu kita perlihatkan kita screen record kita apa tangkap layar ya eh jam tanggal video tersebut supaya nanti bahwa benar video itu kita buat sebelum sebelum apa sebelum barang dikirim gitu ya oke tuh terus saya sudah disini pembelinya lumayan apa ya lumayan bisa diajak komunikasi bukan lumayan sih ini udah sangat komunikatif gitulah ya ya sangat komunikatif antara pembeli dan penjual ini ya memang ribet ya ini tapi ini pembelinya sangat bagus sih ya jadi kuncinya dalam klaim asuransi itu antara pembeli dan penjual harus ada komunikasi dua arah tidak saling menyudutkan dan ikutin aja apa yang diminta Tokopedia gitu ya Tokopedia care karena Tokopedia di sini itu sebagai perantara klaimnya nanti akan dibagikan ke perusahaan asuransi yang telah kita beli produknya gitu ya kemudian dia pembeli juga mengirim beberapa foto ya ini ada menggak muncul di sini beberapa foto barang sebelum di unboxing dan juga screenshot videonya tapi di sini pembeli hanya mengirim foto ya tapi disarankan oleh Tokopedia untuk menyertakan video ya bukan foto mana ya nah ini menyertai isi form klaim terus Oh ternyata di dia nggak diminta video ya cuma penjual aja yang dimintain video sebelum barang sebelum dikirim pengemasan pengecekan sebelum dikirim kemudian screen record dari video yang packingnya itu ya sebelum dikirim ke pembeli terus Oke jadi disini kita berkomunikasi dua arah tidak saling menyudutkan ya kemudian eh rampirkan bukti sesuai arahan nah ini tim Tokopedia nya juga sangat cepat memberikan balasan memberikan confirmasi bahwa filenya sudah sesuai ya kemudian saya di sini agak komplain karena jaringan jaringan internet saya lemot ya lemot karena file videonya sangat besar ya 2GB jadi saya upload file videonya itu di Google Drive kemudian saya sertakan linknya ya linknya ini link dari video packingnya dan screen record dari video packingnya ini Oke terus akhirnya pada tanggal prosesnya ini berada di tanggal 19 sampai tanggal 20 Mei ya 20 21 Mei tepatnya 21 Mei itu kita diberi setelah ngirim video packingnya tadi ya ini video link video packingnya dan screen recordnya kita dikasih tahu kalau berkas klaimnya itu dari pembeli dan penjual sudah diserahkan ke pihak asuransi ya dan itu akan nanti akan diproses apakah sesuai apakah akan disetujui pencairan asuransinya ya proteksi asuransinya atau enggak ya karena kalian tahu sendiri ya asuransi kan kadang ada yang nipu buat dapat asuransi jadi jangan salahkan perusahaan asuransinya ya kalau prosesnya memang agak lama karena itu harus dikonfirmasi kalau barang benar-benar rusak di pengirimannya gitu ini kita bahas asuransi pengiriman ya bukan asuransi proteksi elektronik dan yang sejenisnya itu yang biasa kita lihat di Tokopedia tapi ini lebih ke asuransi pengiriman ya pada waktu pengirimannya Oke Nah setelah itu setelah dari tanggal 19 sampai 21 itu pada tanggal 21 juga tanggal 21 juga ini enggak tahu tanggal berapa siang ya kalau enggak salah ini siang atau sore gitu 21 siang saya dan pembeli itu disetujui klaimnya disetujui klaimnya itu emang rusak dari pengiriman ya karena saya sudah melampirkan bukti video packing sebelum dikirim ya kemudian pembeli juga mengkomplain terus memberikan foto-fotonya tapi disarankan untuk video unboxing ya supaya lebih meyakinkan gitu kemudian kita berdua disini pembeli dan penjual itu tidak disarankan menyimpan produknya terus yang paling penting itu pihak asuransinya menyetujui dan pembeli mendapatkan refund senilai barangnya dan juga ongkos kirimnya ini sekitar 565 ribuan kemudian saya juga mendapatkan penjual juga mendapatkan apa ya apa harga jualnya jadi misal disini saya jual antenanya 285 produk antena ya 285 ribu itu saya juga cair 285 ribu nah itu sih ya pengalaman saya menggunakan asuransi pengiriman ini bukan asuransi proteksi elektronik dan sejajinya itu ya ini lebih ke asuransi pengiriman karena barang saya yang satu ini ini emang meskipun kita udah packing sebaik mungkin itu kadang ada yang rusak ada yang retak dari pengirimannya makanya kita selalu anjurkan untuk pembeli itu selalu menggunakan asuransi pengiriman ya karena ya itu tadi ya apabila terjadi kerusakan itu pembeli tidak rugi gitu ya tidak rugi penjual juga senang terus ikutin proses klaimnya ya jangan mau menang sendiri harus ikutin proses klaimnya fair antara penjual dan pembeli harus komunikatif juga jangan egois ya itu sih intinya terus ikutin aja langkah-langkah yang dimintain oleh tokopedia care nya disini namanya tanya sih ya virtual assistant nya tokopedia ikutin aja apa yang diminta oleh tokopedia care nya atau tanya ini ya virtual assistant dari tokopedia nya oke itu aja mungkin sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan untuk kalian yang mungkin mengalami hal yang sama jika ada pertanyaan silahkan diskusi di bawah kolom komentar aja mungkin banyak juga yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan tulis aja di kolom komentar di bawah sampai jumpa di video berikutnya jika kamu merasa terbantu dengan video ini jangan lupa disukai dan subscribe ya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati